Halo semua, selamat datang kembali di channel Game Daim. Balik lagi dengan saya Volkan yang bakal membagikan beberapa berita hangat seputar game. Ayo kita mulai, let's roll the intro! Performa Final Fantasy VII Remake PC jadi yang terburuk. Gamer PC tentunya sudah senang dengan kabar perilisan Final Fantasy VII Remake di PC. Tapi ada aja drama yang muncul. Salah satunya yaitu performa gamenya yang diklaim tergorong buruk. Square Enix sendiri memang terkenal karena game portingannya yang selalu gaca. Masih ingat dengan Nier Automata kemarin? Nah, itu salah satu contohnya. Dan sepertinya ini juga yang muncul di Final Fantasy VII Remake. Alexander Bataglia selaku analis digital foundry mengklaim bahwa performa game tersebut menjadi yang terburuk. Alasannya yaitu banyaknya shutter di setiap lokasi game. Bahkan dia tidak mendapatkan konsisten di 60 fps. Walaupun spek PC-nya udah dewa. Karena tidak adanya tindak lanjut dari Square Enix, banyak orang yang menyarankan untuk enggak membeli gamenya terlebih dahulu. Tapi di sisi lain ada yang lancar-lancar aja mainnya. Apa ini karena optimasinya ya? Hmm, siapa yang tahu? Full Metal Alchemist Mobile Unjuk Gameplay Perdana Ya, siapa sih yang gak kenal sama anime legend bernama Full Metal Alchemist? Kali ini, Square Enix memanfaatkan nilai nostalgia dengan merilis gameplay perdana dari game mobile dengan judul yang sama. Menurut informasi yang kami dapat, game ini mengadopsi genre fighting dengan cerita naratif yang mungkin akan sama dengan animenya. Yang lebih menariknya lagi, seluruh scene telah diracik dengan menggunakan 3D CGI, yang pastinya bakal memukau kita semua. Square Enix menambahkan bahwa game Full Metal Alchemist Mobile ini akan rilis pada musim panas 2022 nanti sebagai game gratis. Jadi, gimana? Kalian tertarik untuk mencobanya? Pearl Abyss lepas trailer perdana dari Black Clover Mobile. Eits, gak cuma Full Metal Alchemist saja loh yang dapat game mobile. Anime Black Clover juga diadaptasi menjadi game mobile. Pearl Abyss selaku developer dari game ini mengatakan bahwa kemungkinan besar akan mengangkat konsep open world dengan cerita yang naratif. Kalau ada yang gak kenal sama Pearl Abyss, mereka adalah developer Black Desert Online dan Dog5. Ya, untuk saat ini, lumayan ada detail lebih lanjut selain tanggal rilisnya di tahun 2022 untuk mobile. Jadi, ditunggu gak nih gamenya? Ya, tunggulah ya. Rockstar bagikan game gratis untuk pemilik GTA Definitive Edition PC. Siapa sih yang gak mau game gratis? Tapi, kalau mau game gratis, kalian harus beli GTA Trilogy Definitive Edition di PC dulu. Hmm, mau gak? Informasi terbaru mengungkapkan bahwa Rockstar telah membagikan game gratis untuk pemilik GTA Trilogy Definitive Edition di PC. Mereka menyediakan 5 game yang bisa kalian pilih salah satunya. Mengingat drama yang berputar di antara Rockstar dan GTA Trilogy Definitive Edition, saya pribadi sih saranin untuk nunggu gamenya rilis ke Steam aja. Ya, bisa dibilang kita nyari aman aja dulu sambil nunggu mereka rilis update berkala, sampai gamenya bener-bener bisa dimainkan dengan lancar. Hades jadi game pertama yang menangkan Hugo Awards. Prestasi industri video game memang gak ada duanya. Mulai dari banyaknya game yang diangkat menjadi film, bahkan ada game yang memenangkan penghargaan Hugo Awards. Hugo Awards ini sebenarnya ajang terbuka bagi industri karya sastra, dan mereka baru menambahkan nominasi video game di tahun 2021 ini. Sekarang tebak, siapa yang menang? Ya, mereka adalah Hades. Hades menang penghargaan Hugo Awards dan mengalahkan saingan besar seperti The Last of Us Part II, Animal Crossing, dan Final Fantasy VII Remake. Craig Kasavin selaku direktur kreatif Hades aja terkejut, soalnya dia sendiri gak menghadiri Hugo Awards secara langsung. Nah, dengan pencapaian industri video game ini, apakah nantinya kita akan melihat pencapaian terbaru lagi? Ya, kita doakan aja ya. Mungkin segini aja kabar dari Game Daim News kali ini. Kalau kalian memang suka dengan channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya ya. Kami juga memberikan banyak berita lainnya di website kami, gamedaim.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you! Sub indo by broth3rmax